Halo teman-teman Nilaku, selamat datang kembali di channel ini Kesempatan kali ini saya akan mereview penerapan sistem RAS yang ada di kolam saya Pada hari ke-14 atau tepatnya 2 minggu ya Terlihat kondisi air masih bersih, tidak ada masalah selama ini Saya hanya menambahkan beberapa titik aerasi baru Jadi pada awalnya hanya memiliki sebanyak 4 titik Sekarang saya tambah menjadi 6 Harapannya supaya suplai oksigen di kolam ukuran 2x2 ini semakin banyak Ada perubahan juga di sistem RAS yang saya gunakan Yaitu di ember ke-1 yang bertindak sebagai filter mekanis Jadi karena embernya saya rasa terlalu besar Saya tambahkan di atasnya batu zeloid dan arang aktif Yang berfungsi sebagai filter kimia Jadi pada dasarnya filter mekanis akan menjalankan fungsinya di bagian bawah Kemudian air naik ke atas Dan akan terjadi filtrasi dari sistem kimia Kemudian masuk ke ember kedua Tidak ada perubahan di ember kedua Isinya bioball Kemudian ember ketiga juga tidak ada perubahan Saya hanya mengubah titik aerasinya Supaya kaufnasnya bisa lebih bergerak Sejauh ini jumlah ikan yang mati Di hari hingga ke-14 ini Sebanyak 10 ekor Terlihat ikan sangat agresif dan sehat Kebetulan baru selesai saya kasih makan juga Jumlah ikan di kolam Dalam ini ada sebanyak kurang lebih 350 ekor Tapi tidak tahu ya berapa pastinya yang dikirim oleh penjual Karena saya beli 350 ekor Cuman kalau kita lihat secara kasat mata seperti ini Kayaknya kurang dari 350 Oke saya rasa sekian itu saja review dari saya Mengenai sistem resirkulasi Di hari ke-14 atau 2 minggu setelah pengimplementasian Semoga video ini bermanfaat Buat teman-teman semua Jangan lupa klik subscribe dan like video ini Supaya dapat terus update video tentang Budidaya ikan nila Terima kasih dan sampai jumpa